Sementara itu saudara sejumlah lokasi wisata di Kabupaten Aceh Besar dipadati pengunjung meski libur lebaran akan usai. Salah satu objek wisatanya yaitu air terjun Suhom. Terletak di kaki pegunungan Ulu Masin yang menawarkan pemandangan alam dan indah. Serta sejumlah air terjun yang bisa memanjakan pengunjung untuk berwisata di sana. Jalur pantai barat selatan Aceh tak hanya menyuguhkan pemandangan pantai dan gunung Nanaduhai. Di jalur ini terdapat air terjun yang terletak di desa Suhom Krungkala kecamatan Lung, Aceh Besar. Air terjun setinggi 50 meter itu ramai dikunjungi wisatawan maupun pengunjung dari kota Banda Aceh, terutama saat libur lebaran. Letaknya sekitar 2,5 kilometer dari jalur utama Jalan Banda Aceh ke Labo. Untuk masuk ke lokasi wisata itu, pengunjung hanya membayar uang retribusi senilai 3.000 rupiah per orang. Tak hanya menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri, air terjun ini juga sangat cernih dan sejuk karena langsung turun dari kaki pegunungan kawasan Ulu Masin. Selain itu terdapat bebatuan besar yang sering dimanfaatkan pengunjung untuk lompat ke dalam air terjun, serta sambil bersuah foto di sana. Air terjun Suhom ini dibagi menjadi 3 tingkat. Namun pengunjung tidak diperbolehkan naik menuju tingkat 2 dan 3 karena adanya pembangkit listrik bertegangan tinggi di sana. Namun tak perlu khawatir, pengunjung bisa berenang di telaga sedalam 2 meter, tepat berada di bawah air terjun. Selain itu juga terdapat kolam pemandian untuk anak-anak yang dibuat secara alami yaitu diapit oleh bebatuan besar yang dibangun oleh warga setempat. Agenda hari ini saya kesini, emang meliburan ke air terjun yang ada di Aceh Besar. Nah, air terjun yang ada di Aceh Besar ini cuma ini yang adanya, itu namanya air terjun long. Berhubung lagi limpuran atau lebaran juga, jadi sama keluarga ini berhubung di sini. Bagi di Aceh Besar mungkin ada beberapa, cuma yang paling dari dulu atau yang tadi, nah mungkin yang ini gitu. Tak hanya terdapat lokasi pemandian, di sana juga banyak warung yang menyajikan aneka makanan yang bisa disantap usai berenang. Nah, bagi Anda yang sedang berada di bandai Aceh maupun Aceh Besar, tak ada salahnya untuk berkunjung ke air terjun suhum yang dibuka setiap akhir pekan.